Pemirsa sebuah truk pengangkut BBM Pertamina menabrak sejumlah kendaraan di ruas Jalan Cibubur, Cilengsi. Akibat kejadian tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan video amatir warga, kecelakaan terjadi di Jalan Transyogi, tepatnya di depan Citra Grand CBD, arah Cilengsi. Belasan pengendara motor tertabrak truk BBM Pertamina. Dari unggahan perekam video, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara penyebab kecelakaan belum diketahui. Dan pemirsa kami sudah terhubung dengan kontributor Cahyat Supriyatna yang berada di lokasi. Selamat sore Cahyat. Selamat sore Cahyat, bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian dan sebetulnya bagaimana kronologi kecelakaan tersebut? Iya, baik. Dari lokasi bisa kita lihat, terdapat satu buah unit mobil minibus dan beberapa motor yang rusak parah. Dan juga penyebab dari mobil truk seksif Bertamina yang membawa bahan bakar minyak hilang kendali. Sejauh ini didapatkan hasil raporan dari pihak politian korban meninggal dunia, totalnya 8 orang. Untuk saat sementara ini korban yang ditemukan baru 8 orang. Dan bisa kita lihat di dalam, di bawah truk tanki masih ada motor yang terjetik dan sedang ada petugas dari damkar yang sedang melihat bagaimana caranya untuk memakfasinya begitu. Baik, Cahyat, dugaan sementara penyebab kecelakaan ini seperti apa? Diduga truk tanki Pertamina ini mengalami remblom. Begitu. Ya, bagaimana kondisi dari sopir truk tanki Pertamina? Truk tanki dari truk tanki Pertamina itu sendiri saat ini tidak ada di lokasi, mungkin sedang dievakuasi oleh petugas demikian. Baik, Cahyat, kami ingin konfirmasi kembali. Tadi Anda katakan 8 orang, bagaimana dengan yang luka-luka? Untuk sejauh ini total dari korban, keseluruhan korban ada 25 orang, menurut 3 orang dari pihak kepolisian. Begitu, ya untuk yang meninggal 8, berarti sisanya korban selamat, begitu. Ya, Cahyat, ada berapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini? Ya, kalau untuk kendaraan, untuk satu unit minibus dan truk tanki, untuk kendaraan jumlah motor, sepeda motornya masih belum bisa diprediksi. Karena banyak sekali motor yang terlindas dan berserakan, jadi belum bisa dipastikan berapa motor. Baik, Cahyat, lokasi kecelakaan tepatnya berada di mana, Cahyat? Lokasi kecelakaan ini terjadi di bawah flyover SCBD, begitu. Ya, adakah kendala yang ditemukan petugas dalam proses evakuasi yang berlangsung saat ini? Masih, masing-masing ini masih menunggu alat peras, karena mungkin tidak mungkin me-evakuasi bangkai-bangkai motor yang masih terlindas di dalam motor. Dari menurut pantauan saya, masih ada sekitar 30 unit sepeda motor yang belum bisa di-evakuasi, begitu. Baik, Cahyat, untuk keseluruhan korban di bawah ke rumah sakit mana? Untuk sementara dilarikan ke rumah sakit pori, pori, rumah sakit pori, selamat jati, begitu. Ya, evakuasi masih menunggu alat berat, kemudian bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah ada penutupan jalan? Seperti yang kita lihat, tadi tempat ditutup jalan dan ini juga baru dibuka untuk lalu lintas kemacetan hingga mencapai jalan Perang Triogi, Silengsi, begitu. Cahyat, pukul berapa tadi tepatnya kecelakaan terjadi? Kecelakaan terjadi pukul 16, sore. Ya, Cahyat, berdasarkan keterangan dari warga yang menjadi saksi mata di sana, bagaimana awal mula kecelakaan terjadi? Ya, baik. Awal mula kecelakaan, menurut saksi mata tadi, dari Kriper Ojol, mobil terpengangkut ke tanki terutamina hilang kendali. Dan di pinggir jalan ada beberapa kondisi sepeda motor yang terabrah dari satu unit tempat menabrah, satu unit menibus, kemudian oleh ke sebelah kiri, begitu. Baik, Cahyat, pada saat kejadian bagaimana situasi jalan raya di sana, bagaimana situasi kendaraan yang melintas di sana, khususnya pada pukul 4 sore, biasanya seperti apa? Apakah cukup ramai saat itu? Ya, dikatakan bahwa penyebab kecelakaan diduga akibat remblong, artinya tidak ada yang mendengar atau melihat sopir menginjak rem, gitu. Tidak ada suara derit rem, gitu ya? Untuk sampai yusik ini belum ada kejadian pasir. Mungkin nanti kita bisa tanya sama dengan politik tepat. Roda 2 ada 10, roda 4 ada 1, ada 1. Kalau korban jumlahnya berapa, Bu? Untuk sementara, informasi terbaru dari pihak kepolisian roda 2 yang terlibat dalam kecelakaan ini ada 10 unit kecerahan ke roda 2. Baik, Cahyat apakah saat ini juga warga masih berada di sekitar TKP, tidak ada sterilisasi yang dilakukan oleh petugas? Untuk saat ini bisa kita lihat sendiri banyak dari warga maupun pengementi yang berhenti untuk melihat peristiwa kecelakaan ini. Bisa kita lihat sendiri sangat ramai sekali dari warga yang melihat lokasi kejadian ini. Apakah terjadi kemacetan di sekitar lokasi akibat banyak warga yang datang? Terjadi kemacetan yang cukup signifikan. Bisa kita lihat sendiri dari visual yang saya pegang nih. Cukup padat. Baik, baik. Kalau untuk arus lalu lintas sendiri saat ini seperti apa? Apakah sudah ada rekayasa yang dilakukan oleh petugas? Belum ada. Saat ini masih penanganan karena ramainya warga yang melihat peristiwa kecelakaan ini. Dan ini membuat petugas juga masih melakukan upaya-upaya untuk mengevakuasi sepeda motor yang masih berada di bawah mobil Pertamina tersebut. Ya, Cahyat sampai saat ini kira-kira ada berapa lagi jumlah korban yang belum dievakuasi? Untuk seluruh korban sudah dievakuasi. Ini terutama korban meninggal dilarikan ke rumah sakit Polri, ke Ramadjati. Dan yang luka-luka juga dibawa ke rumah sakit Ramadjati. Baik, Cahyat untuk kendaraan yang tertabrak oleh truk Pertamina ini sendiri bagaimana kondisinya? Apakah sebagian sudah dievakuasi? Bagaimana? Baik, untuk kendaraan yang tertabrak truk Pertamina ini apakah sudah mulai dievakuasi oleh petugas? Yang sudah berhasil dievakuasi, sepeda motor kurang lebih ada tiga unit. Oke, tiga unit sepeda motor. Kalau kendaraan yang lain, roda empatnya? Bagaimana? Kendaraan roda empatnya belum dievakuasi ya? Kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua yang sudah terevakuasi satu, dua, dua, empat, lima. Dan tentara lima unit lagi masih berada di bawah truk tanki Pertamina. Dan belum bisa dievakuasi, masih menunggu alat berat begitu. Ya, selain menewaskan delapan korban dan membuat sejumlah kendaraan ringsek, apakah ada fasilitas umum yang juga rusak akibat kecelakaan ini? Semua sepeda motor, roda dua, memang sudah tidak nampak sepeda motor, memang sudah rusak, parah. Dan tidak bisa dipergunakan lagi begitu. Baik, baik. Cahiat, bisakah Anda perlihatkan kepada kami sambil menjelaskan bagaimana situasi pada sore hari ini? Baik, sementara suasana di lokasi kejadian, bisa kita lihat sendiri, antusias dari warga untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut. Dan inilah suasana yang ada di tempat kejadian perkara. Nah, sejumlah warga sangat banyak sekali, bisa kita lihat sendiri di layar. Dan ini beberapa sepeda motor yang berhasil di evakuasi. Berarti seluruhan motor sudah di evakuasi sekitar tujuh unit. Dan di bawah mobil persamina, mati sisa tiga unit sepeda motor lagi. Ya, baik. Ya, Cahiat, ini warga masih banyak berkerumun di lokasi kejadian. Apakah polisi sudah melakukan upaya untuk melakukan sterilisasi di sana agar warga sekitar tidak terus mendekat? Ya, sejak tadi saya datang ke lokasi polisi, tempat melakukan sterilisasi tempat akun. Karena minimnya jumlah anggota dari petugas polis dan petugas yang melakukan evakuasi, tidak memungkinkan untuk men-sterilisasi di lokasi tempat kejadian kejadian ini. Baik, Cahiat belum ada tanda-tanda kendaraan berat untuk membantu mengevakuasi di sana? Tadi sempat ada, namun demikian saat ini terpatau sudah tidak ada. Mungkin sehingga memadai alat berat tersebut begitu.